Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Amanah 73 Channel Kita jumpa lagi Di sini ya Di pagi hari ini Sudah menjelang siang Dari Amanah 73 Channel Akan membagikan Sedikit pengalaman Tentang kelistrikan di Mobil Escudo 20 Nah bagi teman-teman semua Jangan takut Bila Mobilnya Escudo Tiba-tiba tidak mau hidup Ataupun lampunya Tidak mau hidup Ataupun Lampu senjanya tidak hidup Ya Jadi di sini sedikit kami Akan menyampaikan pengalamannya Semoga bermanfaat Bagi saudaraku semua Dan kita Selalu mendoakan Agar Anda semua Selalu dalam lindungan Allah SWT Mendapatkan rezeki Yang berlimpah Barukah Keluarga yang Sakinah Mawadah Warahma Nah di sini teman-teman Ya untuk Mengenal Sebuah Relay Nah Ini relay Kaki empat ya Yang Ini apa ya Meria ya Denso kalau tidak salah Ini Ya ini Denso Meria Denso Yang dalamnya Sudah kita buka Adalah Seperti ini Ya untuk Pengaturan Jalur Kelistrikan Ada kakinya Empat Ini ya Ada kakinya Empat Yang Berfungsi Arusnya Berbeda-beda Nanti kita jelaskan Bagaimana Cara mengecek Relay ini Untuk Kaki yang Ini Sama ini Sama ini Sama ini Ini berfungsinya Bagaimana Dan arusnya Masuknya Dari mana Keluarnya Bagaimana Penggeraknya Dari mana Kita akan Jelaskan Ya Nah Yang pasti Mobil Escudo 20 Baik Matic Maupun Manual Itu ada Boxing ring Ya Boxing ringnya Itu ada Di dalam Di sini Ada roda Kemudi Nah Di bawah Sini Teman-teman Nah Di sini Kita akan Jelaskan Sedikit Saja Karena Kalau Semuanya Nanti akan Menghabiskan Waktu Durasi Yang sangat Panjang Ya Jadi Kita Bermodal Alat Sederhana Seperti ini Tespen Tespen DC Yang Pasti Nah Ini Tespen DC Handmade Membuat Sendiri Ya Nah Seperti ini Yang Ujungnya Kita Runcingkan Nah Itu Runcingkan Yang Pangkalnya Dikasih Cepitan Untuk Mencepit Misalkan Kita mau Ngecek Arus Berarti Kita Cepitkan Di ground Nah Seperti ini Ya Di body Kemudian Kalau Ujungnya Ini Kita Tancapkan Di Arus Maka Di dalam Sini Akan Menyala Coba Ini Ini Biasanya Ada Arusnya Ini Yang Sudah Kelupas Ini Soket Audio Nah Itu Ya Kan Nah Kalau Nyala Seperti Ini Tandanya Berarti Kabel Ini Ada Arusnya Plus Aki Kemudian Kita Langsung Saja Disini Ada Mengenali Ada Box Cring Nah Ini Namanya Box Cring Atau Istilahnya IPDM Ya IPDM Itu Singkatan Dari Intelligent Apalah Saya lupa Ada Ada Pokoknya Ada Disingkat Sebagai IPDM Atau Bahasa Umumnya Box Cring Nah Disini Ada Beberapa Cring Ya Yang Untuk Memutus Keamanan Arus Ya Disini Terus Kemudian Di Ujung Sini Di Ujung Belakang Itu Ada Relay Nah Ini Saya Buka Sedikit Biar Jelas Nah Ini Untuk Escudo 20 Sama Escudo 16 Mirip Hampir Sama Mungkin Ya Jadi Disini Ada Relay Ada Relay Ada Relay Ya Terus Disini Juga Ada Relay Sudah Kita Lepas Karena Akan Kami Buat Penjelasan Nah Jadi Langsung Saja Kalau Relay Ini Kakinya Empat Tadi Ya Nah Ini Kakinya Empat Ini Menghadapnya Berarti Begini Ya Nah Begini Kita Tes Dulu Jadi Tes Pen Ini Sudah Standby Disini Harus Ada Setrum Nah Ini Ada Setrum Standby Ya Nah Disini Ada Setrum Setby Kemudian Untuk Yang Bagian Paling Belakang Ini Harus Ada Setrum Nah Itu Nyala Kan Nyala Ya Nah Nyala Jadi Dua Dua Ini Yang Coba Kami Jelaskan Nah Ini Sama Ini Itu Harus Ada Setrum Standby Kemudian Yang Ini Yang Soket Yang Ini Ada Jalur Listrik Yang Dari Saklar Jadi Ini Misalkan Ada Saklar Lampu Lampu Pendek Atau Lampu Besar Ketika Saklarnya Dihidupkan Posisi Saklar Hidup Ini Disini Ada Arus Arus Itu Bisa Min Bisa Plus Kalau Yang Sini Plus Sama Sini Plus Biasanya Disini Mainnya Main Ground Putus Nyambung Ground Lewat Saklar Kemudian Yang Ini Arus Menuju Ke Beban Jadi Misalkan Ini Untuk Lampu Besar Lampu Besar Head Utama Lampu Head Lampu Disini Ada Setrum Disini Ada Setrum Disini Penggeraknya Dari Saklar Disini Nanti Akan Ada Setrum Keluar Menuju Lampu Depan Sudah Jelas Seperti Itu Untuk Pengetesannya Kemudian Kita Pasang Nah Ini Kita Pasangkan Seperti Ini Sedikit Rumit Kita Tekan Yang Kuat Supaya Tidak Kepung Kita Tekan Yang Kuat Sebentar Kita Sudah Sudah Terpasang Ya Jadi Saya Jelaskan Untuk Escudo 20 Untuk Yang Bagian Ini Pojok Atas Itu Relay Lampu Headlamp Untuk Relay Di Bawah Ini Untuk Lampu Senja Kalau Dua Ini Untuk Cek Enjin Bila Tidak Nyala Kita Kejar Aja Disini Ini Yang Bermasalah Sampai Cek Enjin Mesin Tidak Mau Menyala Yang Pasti Mesin Tidak Mau Hidup Di Uber Saja Di Bagian Relay Ini Arusnya Dites Seperti Yang Awal Tadi Kami Jelaskan Sudah Sesuai Atau Belum Kalau Tidak Sesuai Berarti Ada Masalah Di Secring Dicari Di Sekitar Sini Cari Saja Putus Atau Berfungsi Dua Satu Bawah Satu Atas Ini Berfungsi Untuk Mesin Dan Full Pump Ya Dua Ini Satu Dua Jadi Kalau Mesin Yang Megok Kejar Saja Penjaraan Disini Sama Disini Sama Sekring Kalau Ulangi Lagi Atas Headlamp Bawah Lampu Senja Oke Untuk AC Kita Lihat Di Depan Bentar Jalan Dulu Untuk Relay AC Kompresor Nah Kompresor Ada Disini Kompresor Ada Disini Extra Pen Ada Disini Terus Kemudian Sekring Kompresor AC Ada Disini Jadi Jangan Terlalu Pusing Dan Takut Kalau Ini Sekring Sekring Utama Jadi Kita Petik Saja Sedikit Untuk Penjelasannya Nanti Bisa Dikembangkan Lagi Berikutnya Jangan Lupa Like And Share Subscribe Juga Dukung Terus Di Amanah 73 Channel Salam Bahagia Salam Santun Dari Amanah 73 Channel Sehat Selalu Dan Sukses Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh